Halo Leo, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian, dan mungkin bisa vice versa. Dan seperti apa kabar baik dan pesan semesta untuk Anda untuk beberapa waktu ke depan. Video ini juga bisa Anda kombinasikan dengan bacaan lingguan saya, ada di channel dan playlist tersendiri. Baiklah, mari kita mulai. Di sana merupakan bacaan lingguan untuk love life dan rezeki Anda. Oke, seperti apa kabar baik dan pesan semesta untuk Anda. Six of autumn, baiklah. Di sini berbuat baik, sepertinya akan kembali baik, demikian juga sebaliknya merupakan pesan untuk Anda. Dan di sini juga ada kabar baik untuk Anda bahwa ada rezeki-rejeki tidak terduga hadir kepada Anda. Dan di sini juga mungkin pesan untuk mengingatkan tagihan-tagihan Anda kah? Ya, semacam itu. Baiklah, rezeki tidak terduga di sini banyak berhubungan dengan keuangan mungkin, Anda mendapatkan bonus mungkin, Anda mendapatkan undian jika Anda mengikutinya, door price mungkin, atau mungkin kenaikan jabatan, kenaikan salary, dan kesempatan. Semacam itu juga merupakan rezeki. Dan Prince of Spring berikutnya. So, sepertinya beberapa hari Anda belum melakukan sesuatu dengan segera, tidak menunda-nundanya lagi, untuk mungkin pesan untuk Anda. Dan ya, adakah kabar baik di sini, a passionate relationship? Ada hubungan-hubungan yang menghangat, hubungan-hubungan yang menggairahkan, hubungan-hubungan yang memanas, sebab di sini adalah bersifat positif. Mungkin tadinya hanya kode-kodean, tapi di beberapa waktu ke depan, akan berani secara terang-terangan. Ya, dan di sini luas, hubungan-hubungan luas, hubungan personal, sosial, profesional, cinta yang menghangat kembali, pertemanan yang menghangat kembali, kira-kira semacam itu. Dan, ada hubungan-hubungan yang naik kelas, maksud saya adalah mungkin selama ini sudah menjalin hubungan berpacaran, kemudian ajakan menikah. Ya, kira-kira semacam itu. Beberapa Anda mungkin pada akhirnya menetapkan tanggal hari pernikahan. Beberapa Anda mungkin pada akhirnya diajak bertemu, diperkenalkan kepada keluarga. Nah, selama ini berpacaran saja, tapi tidak. Belum juga diperkenalkan dengan keluarga, mungkin pada akhirnya diperkenalkan pada keluarga. Hubungan yang menghangat, hubungan yang semakin dekat dan intens. Oh, baiklah. Penanda tanganan kontrak mungkin pada akhirnya jika berurusan dengan rejeki pekerjaan. So, di Empress, kelimpahan untuk Anda berikutnya. Wow, ya. Good news di sini, ada kelimpahan. Untuk Anda. Kelimpaan di sini hasil dari kerja keras Anda. Oke, entah di sini berhubungan pula kah, rejeki tidak terduga, atau memang pure merupakan hasil kerja keras Anda. Yang pada akhirnya Anda bisa berhasil menikmati pada akhirnya. Dan, time to take action. Pula di sini, entah kenapa, mendapatkan, mengatakan sebuah pesan untuk Anda, waktunya untuk mengambil sebuah tindakan. Time to take action. Tindakan, melakukan, mengeksekusi, meletakkan batu pertama, apakah semacam itu. Justice. So, di sini merupakan pesan untuk Anda bahwa mungkin sebelum Anda, ini berhubungan dengan keadilan. Jika Anda sebagai, apa ya, membuat sebuah keputusan, maka putuskan dengan adil. Baik untuk semua pihak, pun baik untuk Anda. Semacam itukah? Melihat dari berbagai sisi, untuk membuat, memutuskan sesuatu yang adil. Semacam itu. Dan, kabar baik untuk Anda, pula di sisi yang lainnya, Anda akan memenangkan situasi Anda pada akhirnya. Kebenaran mungkin akan berpihak kepada Anda. Kemenangan pada akhirnya bisa Anda dapatkan. Mungkin di sini Anda berada dalam, apa ya, siapa benar, siapa salah, Anda menjadi kambing hitam kah, contohnya mungkin semacam itu. Kebenaran akan terbuka pada akhirnya, ada fitnah mungkin di sini. Iya, pada akhirnya akan terbuka. Oke, siapa penebar fitnah sebenarnya, siapa pelaku sebenarnya, mungkin semacam itukah. Baiklah. So, renewal. Belajar dari pengalaman baik-buruk itu, untuk membuat langkah Anda ke depan. Bagaimana Anda mengatasi hal buruk tersebut yang pernah terjadi, bagaimana Anda memenangkan situasi Anda. Belajar dari sana, dan kombinasikan dengan situasi Anda yang sekarang, untuk langkah Anda berikutnya. Belajar dari pengalaman baik-buruk itu, baik-buruk itu, baik-buruk itu, cari lebih, kali lebih, sebelum memprosesnya. Carilah guru, carilah pengetahuan lebih, pelajari sedetail mungkin, apakah semacam itu. Belajar sebelum mungkin, sebelum mungkin, beberapa yang Anda meletakkan tanda tangan, untuk justice pula di sini, di sini juga do more research, pelajari lebih. Mungkin sebelum Anda meletakkan tanda tangan, pelajari dulu pasal-pasalnya, perjanjian-perjanjian, positif-negatif yang akan mengikuti, semacam itukah. Atau mungkin jika Anda ditunggu persetujuan Anda, tanda tangan Anda, maka setelah Anda mempelajarinya, tidak menundanya lagi untuk memberikan persetujuan Anda. Nah, ada pula pesan take action immediately, lakukan sebuah tindakan segera, tindakan tanda tangan mungkin, apakah semacam itu. Ya, berbuat adil, entah apapun yang dimaksudkan. Baiklah. So, the star, kabar baik untuk Anda. Di sini, beberapa dari Anda, akan, apa ya, sesuatu mungkin, yang Anda anggap tidak mungkin, bisa menjadi mungkin. Dengan keyakinan Anda, iman dapat memindahkan gunung, tertulis seperti itu. Dengan keyakinan Anda, rasa percaya diri dan kerja keras Anda. Apa yang Anda pesimiskan, bisa menjadi mungkin terjadi. Yang Anda rasa tidak mungkin, bisa mungkin terjadi. Maka, tetaplah optimis, pesan untuk Anda, untuk apapun yang Anda kerjakan. Dan, ya, lakukan dengan, apa ya, versi terbaik Anda. Maka, Anda akan mencapai cool Anda, sampai pada kelimpahan Anda. The star, pesan dan kabar baik untuk Anda. Oke. Baiklah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih.